Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Tol Cikampek sudah terhubung bersama kami, koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Ya, selamat pagi Dika. Dika bagaimana dengan pantauan kondisi arus lalu lintas di Tol Cikampek pagi ini? Ya, selamat pagi Dea dan juga Yuda. Ya, situasi arus lintas di Tol Cikampek pada pagi hari ini, Rabu 3 April atau sekitar 7 hari. Gelang hari Raya Idul Fitri terpantau lancar dan tidak ada hambatan berarti. Tadi saya menjajal Tol Cikampek dari Jakarta masuk kilometer 0 Cikampek itu pada pukul 5 pagi. Dan saat ini sudah tiba di kilometer 48 pada pukul 5.30 itu artinya hanya butuh waktu 30 menit saja. Dan itu juga artinya tidak ada hambatan yang berarti selain hujan yang turun dengan cukup geras sama perjalanan saya tadi di Ruasol MBZ hingga tiba di kilometer 48 ini. Meski demikian, prediksi hari ini peningkatan jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur Viatol Cikampek ini sudah akan mulai terjadi. Dan ada beberapa titik kemacetan yang perlu pemudik waspadai. Yang pertama adalah di Ruasolayang MBZ. Kemudian di kilometer 48 tempat saya berdiri. Karena Ruas ini adalah titik temu kendaraan dari arah Jakarta yang menggunakan akses Tolayang MBZ. Dan juga bertemu dengan kendaraan yang melintas di jalur bawah. Dan kemudian titik kemacetan lainnya yang biasanya terjadi juga adalah jelang masuk keres area kilometer 57. Yang merupakan salah satu tempat peristirahatan yang cukup menjadi favorit bagi para pengguna jalan biasanya. Jelang masuk keres area 57 ini terjadi antrean-antrean yang menyebabkan kemacetan. Dan titik lainnya yang perlu diwaspadai untuk terjadinya kepadatan narusul lintas adalah di Ruas Tol Cikapet Utama dan juga di Ruas Tol Cikopo Palimanan yang merupakan satu dari tiga tempat yang diprediksi menjadi titik krusial pada arusul lintas lebaran tahun ini. Selain Katapang dan juga di Merak. Karena Tol Cipali atau Cikopo Palimanan ini merupakan titik temu kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju ke Cirebon dan juga Jawa Tengah. Kemudian juga kendaraan yang melintas dari Bandung atau dari Cilonyi, Semedang, dan Dewan atau Tol Cisundau yang kemudian akan bertemu di Ruas Tol Cipali. Mengacu pada survei kementerian perhubungan bahwa pada arus mudik lebaran tahun ini potensi pengerakan orangnya mencapai 193,6 juta orang dia. Itu artinya banyak sekali yang akan berangkat mudik pada hari ini. Dan dari jumlah itu 80% diantaranya akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jasa Marga sendiri sebagai salah satu badan usaha jalan tol memprediksi bahwa pada hari ini sampai tanggal 11 April mendatang ada 1,86 juta warga Jabodetabek yang akan meninggalkan Jakarta. Dan sebagian besar akan menggunakan Ruas Tol Jakarta Cikopek yang merupakan salah satu tol dengan peran krusial di Ruas Tol Transjawa. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April nanti. Dan juga tentunya sudah ada sejumlah skema yang disiapkan oleh Tor Lentas Suri dan juga sejumlah pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan yang pertama. Adalah sistem kontraflow yang biasanya ini akan dilakukan mulai kilometer 36 sampai kilometer 72. Tapi tentu saja itu berlaku secara situasional. Kemudian skema lainnya itu ganjil genap yang perlu dicatat oleh Pemirsa atau Pemudik yang akan berangkat mudik. Nanti akan ada sistem ganjil genap yang dimulai pada tanggal 5 April mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai 7 April pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Tor Lentas Suri juga akan memperlakukan sistem satu arah atau one way pada tanggal 8 April mulai pukul 8.00 pagi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat dari kilometer 72 sampai kilometer 414. Dapat Anda saksikan lagi di belakang saya visual terkini situasi aerosol lintas di Ruas Tol Cikampec dari area Jakarta. Ini tampaknya sudah mulai ada peningkatan dibandingkan ketika tadi saya berangkat dan ini adalah kendaraan-kendaraan dari Ruas Tol Layang yang akan menuju ke arah Bandung via Tol Cikampec utama. Ataupun juga menuju ke Jawa Tengah via Gerbang Tol Cikampec utama. Jadi diharapkan untuk menghindari kepada tanah keseluruhan lintas Anda untuk berangkat lebih awal karena diskon tarif tol sudah akan mulai berlaku hari ini. Pada pukul 5 pagi nanti sekitar 20% potongannya. Jadi jika Anda berangkat hari ini sampai tanggal 7 nanti ada potongan 20% untuk perjalanan terus dari Tol Cikampec utama sampai ke gerbang tol Kali Kampung di kilometer 414. Jadi sudah kembalikan. Baik hingga pukul 6 pagi ini situasinya Tol Cikampec masih ramai lancar tadi ya. Tapi cuma hujan saja. Cuma hujan saja. Terima kasih Bu Ardeka Utama melaporkan langsung dari Tol Cikampec Jawa Barat.